Intro Usia kelahiran peraturan daerah Kaupaten Dramayu tentang pesantren hampir mencapai 1 tahun. Peraturan ini pun menjadi kebanggaan bagi fraksi PKB dan fraksi lainnya. Di DPRD Kaupaten Dramayu, agar pemerintah hadir dalam keberlangsungan pesantren dan pendidikan Islam. Namun peraturan yang disahkan pada November 2021 lalu ini, belum berjalan sebagaimana harapan dari perda tersebut. Pasalnya hingga saat ini, Bupati Dramayu belum mengeluarkan peraturan Bupati tentang perda tersebut. Ketua DPC PKB Dramayu mengaku sudah meminta Bupati Dramayu agar segera membuat perbut terkait perda tersebut. Sehingga aturan yang dilahirkan dapat dirasakan masyarakat. Kami dari PKB tentunya segera ya, karena ini manfaatnya akan sangat dirasakan oleh khususnya masyarakat santren. Itu juga sesuai dengan Bupati ya, Bermarkabat itu kan ada religius. Maka itu juga salah satu perda yang menurut saya support, mendukung misi-misihnya Bupati. Ya pertama, ini bagian dari support kami lewat legislasi ya, agar Dramayu ini bisa lebih baik, lebih religius lagi di cataran masyarakat. Bagi PKB, perda pesantren ini pun menjadi kado terindah di hari ulang tahun PKB ke-24 tahun. Agar tidak hanya sebatas aturan, ia meminta Bupati membuat perbub agar aturan tersebut dapat dijalankan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.